Terima kasih telah menonton Tidak pidana penculikan secara umum diatur dalam pasal 328 sampai dengan pasal 331 kitab undang-undang hukum pidana Dan secara khusus diatur dalam pasal 76F undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Adalah mencuri atau melarikan anak atau orang, lalu disembunyikan dan dimintakan kebusan Lalu apa motif dari penculikan ini? Terdapat beberapa motif penculikan yang anak diantaranya Satu, tuntutan ekonomi, dua, dendam, tiga, sebagai alat sumber saham, empat, dan ingin menjadikan korban sebagai anak sendiri Korban penculikan biasanya akan mengalami permasalahan psikologis Diantaranya adalah Satu, trauma baik secara emosional maupun fisik Dua, rasa takut dan cemas yang tinggi Tiga, depresi Empat, rendahnya rasa percaya diri Lima, bunuh diri Apa sih hukum sanksi untuk penculikan? Penculikan akan mendapatkan hukuman penjara, yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun Dan denda paling sekit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah Dari kelompok kami mempunyai tips untuk menghindari penculikan anak, yaitu Satu, hindari memposting informasi atau foto anak sejarah semaskir Dua, jangan pernah meninggalkan anak sendiri di tempat sempul Eh, Dil, gue udah dicemput, sedang dulu ya Eh, Pak, Pak Apa? Lu udah nangis anima baru belum, yaudah gue dicemput juga Tiga, ajarkan anak untuk lebih berhati-hati dan dibukali dengan penampuan bela diri Empat, diajarkan anak untuk mengatakan tidak terhadap pajama kurang tidak dikenal Lima, bukali anak untuk tidak menerima hati-hati Terima kasih Sekian dari kami, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada anak, stop penculikan Lindungi anak, lindungi anak, pintai negeri Terima kasih